Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Akanokripto Yuhuu Hehehe Hehehe Apa sih abang ini gajek banget kan Hehehe Saya ini agak bahagia dikit Tapi belum terlalu bahagia ya Gimana sih ya Bahagia dikit tapi belum terlalu bahagia Karena ya satu pertama bitcoin Sudah menyitu angka 40 ribu Oke lah Kemudian BNB juga sudah tembus 5 jutaan lagi Setelah itu ada si Siba Sudah kembali lagi ke Jalannya itu 0,1 Kemarin tuh pada sangkut kan Ada di 0,4 0,3 0,2 ya mungkin ya Kemudian Si Dokdok Banyak juga yang nyangkut Di angka 9 ribuan Kemudian si Jill Mana si Jill Jillika ini Saya yang beli Jillika lagi sekarang Jill ini banyak sangkut 3 ribu Ada yang 2,800 2,700 Ya gak apa-apa Memang begitulah caranya ya Memang harus begitu Memang Harus sangkut dulu ya Baru naik ya Harus sangkut dulu Memang harus sangkut dulu Saya lagi order juga Lagi order Yaudah kita tunggu aja Mudah-mudian kesantol Saya ambil posisi yang murahnya Oke Jadi saya ini Ada buka hotbit dulu ya Hotbit 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 Nah Ini dia Saya ini penasaran Sama book Inu ini Dia ini lagi dumb Lagi dumb Jadi memang Waktunya yang tepat kita Untuk melakukan entry Kenapa? Kadang-kadang Orang-orang itu Beli itu ketika Baru listing ya Baru nih Misalkan ada trending Di Di hotbit ya Misalkan kayak Golden Inu nih Ini kan lagi trending nih Kadang-kadang Orang beli itu Lagi pas dia lagi trending Dia baru listing ya Golden Inu Kemudian Si Cold Nih misalkan Kalian beli kemarin itu Baru trending Wah cepat-cepat kan kalian Beli nyakura disini nih Kalian nih Nah itu kan Agak dalam nih Sekarang dia udah Candlesticknya biris nih Bakal turun Berarti kan dia Nah Sedangkan untuk Si Bug ini Saya bahas Bug ini Kenapa? Dia penasaran Dia lagi turun banget Lagi dumb banget Jadi kalau dia naik sedikit aja Untuk kita profit Kita nata debug tadi ya Si Bug-Bug-Bug Nah Si Bug-Bug Nah Jadi saya ngeliat Dia lagi dumb banget Ke bawah Jadi kalau kita Kita entry Misalkan entry lah Posisi kita disini ya Disini ya Misalkan Ini kan saya menggunakan Tempem satu hari ya Jadi Candlesticknya gak terlalu Bergeraknya gak semikian Coba kalau kalian menggunakan Tempemnya 5 menit atau 10 menit Mungkin dia bergerak Nah dia Dia menunjukkan nih Sekarang Per 15 menit ini Dia menunjukkan Dia bakal Bullish Nah kita tunggu aja ya Biasanya kalau koinnya Sudah saya repeat Biasanya bakal Bakal PAM Mudah-mudahan Amin Ya Allah Mudah-mudahan amin Mudah-mudahan terbukti Oke Jangan-jangan kalian nanti Sudah PAM Baru kalian beli Nah itu yang salah Makanya itu Bakal jadi sangkut Nanti bilang Wih bang Mana bang Kok malah ini bang Malah gak naik bang Malah jadi turun Ya gimana gak turun Kalian belinya Pas lagi naik Nah itulah maksud saya Jadi mempunyai lagi entry Itulah waktu yang tepat Untuk melakukan pembelian Sebenernya apa sih book ini Saya pengen lihat di website ini Langsung ya Wih Keren ya Ada gambar-gambar Gerak-geraknya si book-book ini Book.gg Book ini Membangun keuangan Yang terdesentralisasi Atau DeFi Book menukar rantai Samping Ethereum Kami memiliki komunitas Yang aktif dan terlibat Yang didedikasi Untuk bug berhasil Jadi kalau Kalau menurut saya sih Pribadi ya Kalau rata-rata Kalau jaringan Ethereum Kan memang mahal ya Tapi rata-rata Koin Ethereum ini Bagus-bagus loh Kayak keluarga Inu lah Taruh lah Ini termasuk book ini ya Siba Inu Akita Inu Sansu Inu Terus Kisu Inu Itu keluarga Ethereum semua loh Tapi keluarga Ethereum itu terbukti loh Jadi koin-koin Memang koin bagus Buat jangka panjang Tentang book Book ini adalah Protokong penghasil-hasil otonom 2% dari biaya dibagikan Kepada setiap pemegang Wih Tendah banget nih 2% ini Hanya dengan memegang token Anda Akan menerima reward Setiap kali token tersebut Dibeli atau dijual Anda bisa duduk dan melihat Token mengalir ke dompet Anda Oke Kami melakukan peluncuran yang adil Tanpa token yang dialokasikan Ke tim pengembangan Kami juga membakar 50% Dari total Dari pasokan tepat di awal Wih Sudah melakukan pembakaran nih 50% nih Karena alamat pembakaran juga mendapat Bagiannya dari hasil yang dihasilkan Ia tumbuh secara eksponensial Seperti lubang hitam Selain itu Token kumpulan liquidus dikunci Di Unicrypt selama 5 tahun Dengan hingga 2025 31 Desember Wih aman nih Jadi sudah dikunci nih ya Di Unicrypt Mantap Likuditasnya 50% coin 51% coin dibakar Kepemilikan kontrak dicabut Token kumpulan liquidus dikunci Hingga 2025 30 Desember Oke Mantap banget Token emic Totor pasukannya 100 Quadrillion Hadiah distribusinya Ini ringan banget nih Biasanya V-nya kan 8% 5% 4% Ini 2% Ini ringan banget Token kumpulan liquidus dikunci Hingga 2025 Oke Sudah Dibakarnya Sudah Kemudian Peta jalan Nah Ini dia Peta jalan ini Bang Kenapa sih Kok coin ini Sudah ada di hotbit Bang Kenapa Enggak di coin market cap Dan coin gecko Nah Jadi target mereka ini Kalau menurut saya tadi ya Saya baca Dilihat ini Cerita tentang dia ini Jadi dia ini Target dia ini Exchange yang besar dulu Baru yang nanti bakal Di coin market cap Kemudian di coin gecko Kemudian Di bitmart Dia ini sudah ada di hotbit Kemudian ada di Lbank Uniswap Nah itu jaringan-jaringan Untuk makuang pembelian Dan target mereka Itu ke depannya itu ada Ini kita lihat di Peta jalannya ya Generasi konsep Kemudian Disa membutuhkan bahwa Konsep tersebut dapat berhasil Rencana strategis Merancang platform Pekan terbaru Peluncuran coin Oke Kemudian 2021 daftar Tertunda Peluncuran langsung Block value terdaftar Daftar coin gecko Nah ini Ini target mereka Yang bakal selanjutnya Itu adalah di coin gecko Kemudian coin market cap Kemudian ini Dalam waktu dekat Dia bakal listing di bitmart Di Lbank sudah Di hotbit sudah Di uniswap sudah Nah itu target-target mereka Maka kedepannya adalah Coin market cap Dan coin gecko Yang Belum Mereka langsung Menjajaki Ke hotbit Hotbit Lbank dan uniswap Enggak langsung Di coin market Biasanya kan Kalau Coin-coin missing itu Biasanya di coin market cap Di coin gecko Dia hebatnya dari dia Dia itu sudah langsung Di hotbit Jadi Hotbit lebih percaya Mengambil book Daripada coin Yang sudah listing Di coin market cap Dan coin gecko Ini daftar pusat Pertukarannya Bitru Oke Sekuat coin Dan gerbang EO Get EO Maksudnya Ini Ini Kasus penggunaan Nolites Dia bakal meluncurkan Ini Saya penasaran juga Jadi Bug swap Nah Ini Kepada token Token lainnya Nah Jadi Seperti Ada yang Wacana Shiboswap Kemudian Ada 100 Xcoin Exchange Gitu kan Sebenarnya Ada Kishu Ini Yang bakal Swap Swap Ini juga Nah Dia Termasuk Sudah Merencanakan Ada Badanya Bug swap Bug swap Book swap Namanya Bug pengambilan Biaya transaksi Membangun Apelasi Amal Meluncurkan Bug Dan Aplikasi Nah Ini Sudah ada Aplikasinya Keren Bang Dari Quarter Ketiga Berarti Tahun Ini Juga Bug swap Ini Bakal Dirancangkan Tahun Ini Juga Kemudian Pertukaran Bug Membangun Jaringan Komnas Bisnis Yang Menerima Bug Barak Neng Jasa Daftar Saat Ini Yang Sudah Terdaftar Ini Lbank Dalam Hotbit Dan Uniswap Pertanyaan Yang Sering Muncul Tidak Perlu Kita Baca Tim Pendiri Nah Ini Orang Orang Hubungi Kami Melalui Telegram Telegram Coba Saya Mau Join Telegram Saya Mau Tahu Telegram Nah Ini Tampilan Telegram Saya Berkabung Berkabung Oke Saya Mau Tahu Perkembangan Nah Ini Dia Gambar Tampilan Bakal Adanya Bug swap Ini Seperti Inilah Kurang Lebih Nanti Tampilannya Akan Terjadi Pertukaran Tidak Perlu Kalian Tukar Tukar Di Pancake Swap Atau Di Uniswap Jadi Nanti Bakal Ada Bug Swap Sendiri Jadi Dia Ada Aplikasi Android Atau IOS Yang Menyediakan Untuk Pertukaran Coin Bug Inu Namanya Bug Inu Pokoknya Itu Yang Benar Jadi Tidak Perlu Susah Susah Untuk Kalian Kopi Jadi Udah Ada Langsung Aplikasinya Itulah Hebatnya Bug Inu Walaupun Dia Belum Disini Coin Market Tapi Target Utama Dia Adalah Coin Coin Exchange Besar Seperti Elbank Elbank Kalian Tau Ya Dimana Hotbit Rajanya Koin Nijin Kalian Pasti Tau Dan Selanjutnya Bit Mart Get I.O Kemudian Mungkin 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 Bainan Kalau Sudah NMT Ada Market NMT Pasarnya Kita Tunggu Aja Dan Koin Ini Hebatnya Apa Yang Buat Kita Percaya Ditu Adalah Yang Pertama LP Sudah Terkunci Yang Kedua Sudah Audit Contract T-Trade Nah Itulah Amannya Buat Kita Melakukan Pembelian Ini Dan Dia Juga Nggak Perlu Kita Khawatir Sudah Sudah Ada L-Bank L-Bank Dan Hotbit Kecuali Belum Ada Dimana Mana Misalkan Baru Listing Sudah Ada Di Exchange Besar Apalagi Saat Saya Review Sedang Dump Jadi Jangan Pas Entry Ketika Dia Sedang Pump Atau Trending Lakukan Entry Ketika Koin Koin Mo Koin Apapun Itu Sedang Dump Atau Sedang Koreksi Dalam Jadi Buat Apa Namanya Sangkutnya Kalian Tidak Terlalu Dalam Kemudian Kalau Naik Juga Agak Maksimal Kalau Kita Ngambil Entry Ketika Sedang Di Bawah Selalu Gunakan Aman Uang Yang Aman Dan Santai Jangan Lupa Untuk Tetap Sedekah Kepada Sampai 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 Sampai